Intro Sejarah asal-usul Marga Nasution Ya, Marga Nasution merupakan salah satu marga yang ada di suku Batak, Sumatera Utara. Terdapat empat versi mengenai asal-usul Marga Nasution. Apa saja teman? Yang pertama, versi Tapanuli Utara. Ya, Marga Siahan mengaku bahwa Marga Nasution merupakan keturunan dari mereka. Menurut legenda yang berkembang, satu di antara sekian anaknya Siahan ini ada yang sangat nakal dan tidak patuh kepada orang tuanya. Dan anak ini bernama Sibarowar. Intro Pada kisah selanjutnya, dikabarkan bahwa Sibarowar ini pergi merantau ke Tapanuli Selatan dan sampailah akhirnya ia kawin di sana. Dan dari keturunannya inilah, berawalnya Marga Nasution. Namun tidak pernah ada penjelasan lengkap tentang siapa ibu dari Sibarowar ini dan bagaimana proses perkembangan selanjutnya. Yang kedua, versi Minangkabau. Ya, seorang anak yang bernama Sibarowar ini, konon menurut mereka berasal dari Minangkabau dan merupakan keturunan bunda kandung dari kerajaan Minangkabau. Sibarowar ini merupakan seorang anak yang suka merantau. Dari perantauannya, sampailah anak ini di Tapanuli Selatan. Dan akhirnya kawin dengan seorang wanita di sana, teman. Keturunan dari Sibarowar inilah yang menurut mereka merupakan awal dari Marga Nasution. Tapi siapa ibu dari Sibarowar ini yang mereka sebut sebagai bunda kandung, juga siapa ayahnya, tidak pernah ada penjelasan. Dalam perkembangan selanjutnya, hasil dari interaksi dan asimilasi orang-orang keturunan Mandailing yang berada di Minangkabau ini telah terjadi kacau balau dalam hal adat. Marga yang diturunkan di sana bukan berasal dari turunan ayah, tetapi dari ibunya. Jadi teman, kalau ada kita temukan seorang yang bernama Nasution, dikarenakan ibunya lah yang bermarga Nasution, bukan dari ayahnya. Seperti yang berlaku pada umumnya, mereka berada di Simando. Versi yang ketiga, versi Tapanuli Selatan. Menurut sebagian Marga Nasution yang berada di Tapanuli Selatan ini, keturunan mereka berasal dari keturunan Raja Pulungan. Dikisahkan bahwa pada masa itu, seorang raja tidak boleh memiliki istri lebih dari satu, apalagi sampai tiga dan seterusnya. Permesuri Raja hanya ada satu, kalau terjadi ada raja kawin lagi, maka itu hanya dijadikan selir saja. Menurut versi Tapanuli Selatan ini, pada saat itu Raja Pulungan memang hanya memiliki seorang permesuri, tetapi raja juga memiliki seorang selir. Ketika itu teman, Permesuri Raja sedang hamil. Rupanya dalam waktu yang bersamaan, selirnya juga hamil. Tak lama setelah Permesuri melahirkan, menyusul pula selirnya melahirkan. Kedua anak yang dilahirkan ini, baik dari Permesuri maupun dari selir, kedua-duanya berjenis kelamin laki-laki. Anak yang berasal dari selir inilah Sibaroar. Kebetulan, kedua wajah anak ini sangat mirip dan sama-sama lincah. Yang keempat, versi Rambah Rokan Hulu. Ya, menurut versi Rambah Rokan Hulu, Sibaroar yang merupakan anak yang terkenal dengan kesaktiannya, merupakan buah perkawinan antara Sultan Iskandar Muda Pitala Guru, bergelar Sultan Penyalinan, dengan Suri Adung Jati. Sultan Iskandar Muda adalah keturunan dari Sultan Mahmud Syiah Kerajaan Irak. Dan Sultan Mahmud Syiah ini merupakan keturunan dari Sultan Harunu Rashid, Kerajaan Bangdah Irak, Zazira Arab. Sementara ibunya yang bernama Suri Andung Jati, yang bergelar Sultan Perempuan ini, merupakan keturunan dari Sultan Sinomba Sinoru, yang berasal dari Kerajaan Kayangan Lumban Julu, Indonesia. Lebih lanjut teman, Sultan Iskandar Muda, meskipun pada usia itu telah berumur lebih dari 30 tahun, tetapi dia belum juga mau menikah. Dan hal ini telah menyebabkan ayahnya marah. Lalu dimasukkanlah Sultan Iskandar Muda ini ke dalam penjara, dengan maksud untuk memberi pelajaran, agar dia sebagai seorang putra raja yang nantinya akan meneruskan tata kerajaan, mau menikahi seorang gadis pilihan raja. Ketika masih di dalam penjara itulah, di suatu malam, Sultan Iskandar Muda ini bermimpi, bertemu dengan seorang putri yang sangat cantik. Dan mimpi itu begitu nyata, seakan benar-benar terjadi. Di dalam mimpi itu teman, dia melihat ada seorang wanita cantik sedang mandi di sebuah danau yang indah. Dan terjadilah pertemuan di antara mereka di pinggir danau yang indah itu. Sebelum mereka berpisah, si wanita sempat memberi selai rambutnya sebagai kenangan, agar suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali di danau tersebut. Rupanya si wanita ini adalah seorang putri yang berasal dari kerajaan kayangan. Putri ini memiliki kebiasaan sekali dalam seminggu selalu turun ke pinggir danau untuk melakukan mandi bunga. Saking kuatnya pengaruh pertemuan dalam mimpi itu, maka Sultan Iskandar Muda itu pun meminta waktunya untuk berjumpa dengan ayahnya. Lalu menceritakan semua yang dialaminya dalam mimpi itu. Sekaligus memohon agar dia diberi izin untuk mencari si wanita yang ada di dalam mimpinya itu. Akhirnya, ayahnya mengizinkan. Singkat cerita teman, setelah melalui perjalanan panjang dari Irak Bandar dengan mengikuti kapal para pedagang Arab, sampailah Sultan Iskandar Muda ke tempat yang dituju. Dari pertemuan itulah, akhirnya mereka menikah. Anak pertama mereka lahir diberi nama Singa Mangaraja. Setelah Singa Mangaraja berumur lebih kurang 3 tahun, Suri Andung Jati atau Sultan perempuan ini pun hamil lagi anak yang kedua dan diberi nama Sibaroar. Kelak, setelah dewasa Sibaroar ini menjadi raja di kerajaan Mandailing dan bergelar Sultan Sinomba Sinaru. Nah teman, itu tadi adalah sejarah asal-usur Merga Nasution. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman. Terima kasih telah menonton!